Intro Mas kawin pernikahan paling aneh dan unik di dunia Mahal atau mas kawin dalam pernikahan Lumerah dirakukan dan sudah menjadi budaya yang menjadi kewajiban Bentuk dari mas kawin ini juga aneka ragam Tergantung adat istiadat, budaya dan tentunya permintaan keluarga mempelai pria Mas kawin seperti uang, seperangkat alat sholat mungkin sudah sering Anda lihat dalam pernikahan Namun apakah Anda pernah melihat mas kawin aneh dan unik? Penasaran seperti apa saja itu? Berikut informasinya Mas kawin berupa 40 ekor kambing dan 20 ekor sapi Seorang jurnalis bernama Godwin Chapulgor yang berasal dari Kenya, Afrika Jatuh cinta kepada anak Hillary Radham Clinton, mantan menteri dalam negeri Amerika Selikat Sekaligus istri dari mantan Presiden Bill Clinton bernama Chelsea Godwin menawarkan 40 ekor kambing dan 20 ekor sapi sebagai mas kawin jika dia bisa menikah dengan Chelsea Untuk diketahui di dunia Afrika, binatang ternak nilainya lebih tinggi dari emas ataupun berlian Karena itu sudah menjadi adat dan istiadat orang-orang Afrika yang selalu menggunakan hewan ternak sebagai mas kawin saat pernikahannya Mengetahui niat Godwin, Hillary hanya tertawa lucu dan meladkai usaha Godwin tersebut melalui media televisi Dia tidak bisa menjawab karena keputusan berada di tangan anaknya Tiga bulan kemudian, sebelum mendapatkan jawaban iya atau tidak, Godwin meninggal karena diserang gajah Mas kawin berupah segelas kopi dan gurma Bagaimana jadinya jika seorang ayah yang kaya raya berklaim mani hata di rumahnya dalam menikahkan anak gadisnya Jika meminta mas kawin berupah materi, tentunya menantunya juga merupakan orang yang kaya Namun hal tersebut nampaknya tidak dilakukan oleh seorang ayah yang berasal dari Uni Emirat Arab ini Mungkin karena sudah buksan dengan harta, pria ini malah meminta mas kawin kepada calon menantunya berupah segelas kopi asli Arab Serta sebuah kurma Setelah diselidiki, ternyata permintaan tersebut bukan karena alasan buksan dengan harta Melainkan karena tidak ingin membacalan suami anaknya merasa tertekan dalam menyediakan mas kawin Sudah menjadi sebuah rahasia umum bagi warga negara Uni Emirat Arab Dimana negara yang terletak di teluk Arab ini memiliki masa sosial Yaitu kaum pria mudanya sangat sulit untuk mendapatkan bukaan hati yang dicintainya Di Uni Emirat Arab, seorang pria jika ingin mempersunting pasangannya harus sudah mapan dan juga kaya raya Hal tersebut dikuatkan lagi dengan budaya di negara Arab ini yang kerap melakukan pesta mewah dan meriah Warga Uni Emirat Arab paling sedikit selalu mengeluarkan dana minimal 1 miliar rupiah Hanya untuk sebuah pesta pernikahan sesama orang Uni Emirat Arab Budaya jauh dengan pernikahan yang dilakukan dengan orang asing yang hanya menghabiskan dana sekitar 266 juta rupiah saja Fakta unik tersebut membuat para pria Uni Emirat Arab lebih memilih wanita asing untuk dinikainya Mas Kawin berupa hafalan Al-Quran dan Al-Hadis Seorang taftik ABRI Damascus Suria bernama Juwanan Raden Bernama Juwanan Raden beberapa waktu lalu telah menikahi seorang gadis cantik bernama Muawiyah Karaji Yang berasal dari tempatnya bekerja Yang membuat pernikahan keduanya unik adalah Mas Kawin yang digunakan yakni berupa hafalan Al-Quran dan Al-Hadis yang sudah dikuasai oleh Juwanan Pernikahan tersebut menjadi awal baru bagi mempelai wanita Karena hampir sebagian hidupnya dihabiskan dengan melihat peperangan Pernikahan beda negara tersebut mendapat banyak dukungan Termasuk dari Joko Harjanto, Dupus RI di Damascus Selain itu yang membuat pernikahan tersebut unik adalah Pesta pernikahan diadakan di Suria namun dikemas dengan budaya Indonesia Itung-itung mempromosikan budaya Indonesia Mas Kawin berupa uang 194 juta rupiah 100 kratbir dan belasan kotak daging Tidak dimengerti apa yang ada dalam pikiran seorang ayah di California, Amerika Serikat ini Pada tahun 2009, dia menikahkan putrinya yang baru berumur 14 tahun dengan tetangganya Dalam pernikahan tersebut, sang ayah mensyaratkan mas Kawin yang sangat aneh Yang diuang sebesar 194 juta rupiah 100 kratbir dan belasan kotak daging Namun karena ada aturan di Amerika Bahwa gadis bisa dinikahkan minimal usia 16 tahun dengan persetujuan orang tua kedua belak pihak Maka pernikahan tersebut pun tidak disahkan Ayah dan menantunya ditangkap karena melanggar aturan tersebut Mas Kawin berupa 1 juta like di Facebook Mungkin mahar yang disyaratkan oleh seorang ayah asal Yaman ini terbilang aneh Entah karena korban dunia maya atau sedia bosan terhadap kemewaan duniawi Ayah yang bernama Salem Ayash ini Meminta kepada jalan pengantin anaknya untuk memberikan sisa like Facebook sebagai mahar di hari pernikahannya Karena keinginan aneh ayah yang berprofesi sebagai penyait di kota Taiz Yaman ini Membuat beberapa media sosial menjadi heboh Bahkan salah satu blog kenaman di Yaman menyerukan kepada semua penduduk Yaman Yang berjumlah 24 juta jiwa khususnya Dan semua orang di dunia maya umumnya untuk memberikan like pada Facebook Guna mendukung aksi mas Kawin 1 juta like Facebook tersebut Sungguh aneh dan unik bukan? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!